Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah akhirnya nekat nyampe juga ke Dieng ini depan telaga Cebong tadi pagi dateng jam sebelum jam 7 jadi rada panik karena bubaran orang yang baru liat matahari ya jadi motor motornya padat mobil gak bisa lancar masuk gitu ya jadi disuruh parkir di depan proyek dan Alhamdulillah pas nanya kesini ada kamar yang masih kosong asal aja karena ini pertama kali ke Dieng tanpa perencanaan nekat gitu ya jadi dimilih penginapannya gak terlalu beribet tapi Alhamdulillah malah dapat tempat yang depan danau depan telaganya bisa bikin tenda bisa pasang tenda walaupun asal asal pasang tenda wah ini semua jadi proyek pengenepan nih mantap ya kebun-kebunnya udah jadi vila semua ini jam berapa nih jam 10 ya udah sepi tadi pagi sih banyak antrian dari ojek nah biasanya nih yang dari nginepnya di daerah pusat kotanya pada kesini naik ojek katanya ya ojeknya pakai rompi abang daripada ngantri tadi pagi tuh ini gak tau pengenepannya namanya apa yang jelas ini di pojokan menjelang depan telagat cebong nih dari sini bener-bener view-nya view view mahal ini walaupun kamarnya tanpa toilet dalam yang penting bisa istirahat tidur sebentar recovery dulu karena semalaman dari Bekasi jam sekitar jam berapa ya 9 atau 10 sampai sini jam 7 lewat exit di tol pekalongan lewat kacin nah itu karena kita gak tau ternyata perjalanannya lumayan menyeramkan karena masih gelap bulita ya ketika pada subuh habis ada matahari baru keliatan cakepnya gitu ya kalau lewat si kacin kalau di youtube-youtube itu kebanyakan lewat tol exit walering gitu ya nah itu gak tau nongolnya mungkin gak lewat lingkuk asli gitu ya jadi langsung ke wilayah dieng titik nol ya nah kita gak tau nih mau kemana masih istirahat dulu itu yang yang pada camping oh itu itu apaan ya buat mompa air kali ya mompa air dari danau berarti tadi kita minum pakai air danau ya yang banyak jadi yang banyak yang camping di sebelah sono ya disini kan ada proyek di depan ini nih ada seng ada kurang ada kurang oke disini mungkin karena jauh dari fasilitas umum disini ada kabin-kabin juga ini karena lagi mau tahun baru jadi tarifnya lumayan lumayan harga premium ya dengan fasilitas yang ala kadarnya kalau yang ada kamar mandi bagus itu biasa sejuta ke atas ini cuma 50% kalau cuma buat tidur enak-enak aja lah seperti ini sudah cukup buat kita jadi ada dua kamar di atas ini sudah pada check out di bawah ada warung sudah mulai turun kabut tadi baru mandi aduh airnya kayak air es kalau enggak mandi kurang seger karena semalaman baru nyetir biar nanti habis pada jumat bisa jalan-jalan cakep sih kalau buat camping ceria disini recommended yang biasa camping di Telaga Cebong ternyata oke banget tinggal nyari homestay nya aja buat yang mungkin enggak kuat ditendak karena kelihatannya sedingin juga kita mau bikin kopi dulu sambil sambil nunggu nanti kita jumatan dulu ke daerah titik nol ya oke 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 selamat menikmati